Bab 2 Periodisasi Seperti angin yang mengalir tanpa henti di atas bukit, lembah, dan lautan, sejarah terus-menerus bergerak dalam waktu Kebudayaan-kebudayaan hidup dan mati, pemikiran-pemikiran muncul, kota-kota tumbuh, penduduk bertambah, kerajaan-kerajaan timbul dan tenggelam Perang-perang terjadi, perdagangan meluas, dan seterusnya Dan sejarawan ingin membuat waktu yang terus-menerus bergerak tanpa henti itu menjadi dapat dipahami atau intelligible dengan membaginya dalam unit-unit waktu Dalam sekat-sekat, dalam babak-babak, dalam periode-periode Dengan kata lain, sejarawan melakukan klasifikasi atas waktu, sejarawan membuat periodisasi Jelaslah sudah bahwa periodisasi adalah konsep sejarawan semata-mata Suatu produk mental yang hanya ada dalam pikiran dalam sejarawan Suatu ideal type Realitas sejarah itu sendiri terus-menerus mengalir tanpa sekat-sekat Dan pembabakan waktu adalah hasil konsep dualisasi sejarawan Suatu rasionalisasi Rasionalisasi bukan generalisasi Rasionalisasi lahir dari pemikiran teoretis Sedangkan generalisasi adalah hasil dari gejala empiris Periodisasi yang meskipun hanya sebagai produk pemikiran sejarawan Tidaklah diputuskan secara semena-mena Periodisasi adalah hasil pemikiran komparatif antara satu periode dengan periode lainnya Setelah sejarawan melihat ciri khas suatu kurun sejarah Selebihnya sejarawan juga menandai adanya perubahan penting yang terjadi Dari periode sejarah yang satu ke periode sejarah berikutnya Demikianlah periodisasi umumnya akan membagi sejarah menjadi tiga periode Yaitu ancient, middle, dan modern Untuk sejarah Eropa, ancient adalah Yunani Romawi Middle adalah feudalisme dan modern dimulai dengan denaisens Perlu diingat bahwa ada perbedaan bagi setiap aspek sejarah dalam luasan wilayah Rentang waktu dan variasi Misalnya aspek agama Katolisisme ada pada middle age Yang sudah menjangkau seluruh wilayah Eropa Masih harus melakukan inkuisisi Karena ada wilayah-wilayah yang menganut agama Sempalan Seperti Albigensianisme Atau katarisme di Perancis Sistem feudalisme yang muncul pada middle age Mempunyai rentang waktu yang lebih lama Atau sampai abad ke-18 Jauh sesudah modern age Katolisisme yang menjadi agama universal pada middle age Mengalami sisme Timbul varian-varianya Protestantisme Jerman Atau ludelanisme Francis, Huguenz Dan Inggris Anglikanisme Adanya perbedaan aspek-aspek sejarah dalam luasan wilayah Rentang waktu dan variasi juga terdapat dalam periodisasi sejarah Indonesia Seperti diketahui sejarah Indonesia pun dapat mula dibagi ke dalam tiga bagian Tapi biasanya disebut dengan prasejarah, Hindu-Buddha, dan modern Nekara dari prasejarah penyebarannya hanya di wilayah tertentu Tidak merata Kehidupan prasejarah masih ada di suku-suku terasing ketika Indonesia sudah sampai periode modern Kepercayaan yang berasal dari periode Hindu-Buddha atau Kawula Gusti Nyadran Pemujaan Arwah Masih terdapat sampai sekarang Varian-varian agama juga banyak Misalnya dalam pemikiran keagamaan Ortodoksi dalam Islam sejak awal periode modern tersaingi dengan munculnya gerakan pembaruan pada awal abad ke-20 Sekarang muncul apa yang disebut neo-ortodoksi Islam liberal, fundamentalisme, dan radikalisme Jadi periodisasi bukanlah tutup layar dan buka layar Tetapi ada perbedaan-perbedaan perkembangan aspek sejarah Dan ada discontinuity dan continuity Periodisasi dalam historiografi Indonesia semula bersifat konvensional Prasejarah, kuno atau indianisasi, tengah islamisasi, modern atau pembaratan Baik seluruh atau hanya satu periode Tradisi konvensional terdapat diantaranya dalam buku kolektif sejarah nasional Indonesia S.N.I. dan buku M.C. Riklex Yaitu A History of Modern Indonesia Sekalipun keduanya sama-sama menggunakan periodisasi konvensional Tetapi ada perbedaan pendekatan S.N.I. mencoba mensistesiskan sejarah dan ilmu sosial Sedangkan buku M.C. Riklex Sangat diakronis, bahkan kronologis Masalah periodisasi panjang ini mendapat pemahaman baru pada Sartono Kartodirjo Pengantar sejarah Indonesia Dari Emporium sampai Imperium Dan buku Dennis Lombard yang istimewa Nusa Jawa Silang Budaya Keduanya dengan jelas menghadirkan Mazab Anales Dengan periodisasi Braudel Yaitu struktur konjunktur events Periodisasi konvensional yang panjang seperti itu Juga terdapat dalam buku-buku yang mengambil satu aspek sejarah Seperti dalam buku sejarah umat islam Indonesia Dan buku Para Kitri Tesimbolon Yaitu menjadi Indonesia Selain itu ada lagi Periodisasi pendek yang hanya mengambil satu topik sejarah Seperti tulisan kecil Kunta Wijoyo Periodisasi sejarah Kesadaran keagamaan umat islam Indonesia Mitos, ideologi, dan ilmu Dengan demikian Periodisasi panjang tidak harus mengenai Satu unit sejarah seluruhnya secara komprehensif Tetapi bisa salah satu aspeknya Periodisasi juga tidak harus panjang Bisa satu sub-aspek yang kecil dibuat periodisasinya Ingat, periodisasi adalah penjelasan sejarah Sejarah Nasional Indonesia Jilid 1-4 Buku yang dimaksudkan sebagai babon sejarah Indonesia ini Diterbitkan sejak 1974 dan edisi keempat terbit tahun 1984 Jilid 1 sampai jilid 6 Buku itu dikenal masyarakat sebagai buku standar Ditulis secara kolektif di bawah pimpinan Sartono, Karto, Dirjo Dan dalam kata pengantar editor umum edisi keempat Dikatakan bahwa buku itu adalah View from Within atau Indonesia Sentrisme Rencananya jika ada revisi lagi Buku ini menggunakan konsep braudel tentang waktu Buku induk ini terdiri dari 6 jilid Yaitu jilid 1 pada zaman prasejarah Indonesia Jilid 2 zaman kuna awal Masehi sampai 1500 Masehi Jilid 3 zaman pertumbuhan dan perkembangan Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia Resmina 1500 sampai 1800 Jilid 4 abad ke-19 Resmina 1800 sampai 1900 Jilid 5 zaman kebangkitan nasional Dan masa akhir India Belanda 1900 sampai 1942 Dan jilid 6 zaman Jepang dan zaman Republik Indonesia 1942 sampai 1984 Dalam konvensi akademis di Indonesia Jaman prasejarah dan jaman kuno Dimaksudkan dalam disiplin arkeologi dan bukan sejarah Oleh karena itu disini hanya akan kita bicarakan Jilid 3 sampai jilid 6 Kalau dalam periodisasi SNI tunduk pada konvensi Namun tidak demikian dalam penjelasan atau explanation tiap periodenya Seperti sudah disebut diatas Buku itu menunjukkan keinginan untuk memandukan sejarah dan ilmu sosial Aspek diakronis dan sinkronis Penjelasan mengenai struktur yang lebih menonjol daripada proses Nampak dalam jilid 3 dan jilid 4 Kemudian jilid 5 mulai mendeskripsikan perubahan-perubahan struktural Dan selanjutnya dalam jilid 6 proses lebih menonjol daripada struktur Kolonialisme telah mentransformasikan struktur sosial tradisional Setelah kolonialisme merambah masyarakat bawah Yaitu setelah tahun 1800 Perubahan-perubahan struktural terjadi Seperti mobilitas sosial dan status sosial Singkatnya struktur Yaitu di jilid 3 dan jilid 4 Struktural change jilid 5 Dan events jilid 6 Supaya lebih jelas Mari kita cermati bab per bab dari setiap jilid Jilid 3 Bab 1 Pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam Bab 2 Reaksi kerajaan-kerajaan Islam terhadap penetrasi barat Bab 3 Pelayaran dan perdagangan Bab 4 Perkembangan agama dan budaya Islam Bab 5 Pertumbuhan dan perkembangan kota Dan bab 6 Struktur birokrasi kerajaan-kerajaan Islam Jilid 4 Bab 1 Sistem negara Bab 2 Perang melawan kolonialisme Bab 3 Gerakan sosial Dan bab 4 Perkembangan ekonomi Jilid 5 Bab 1 Politik kolonial Belanda dan transformasi politik Bab 2 Struktur sosial Bab 3 Pergerakan nasional Dan bab 4 Komunikasi sosial dan edukasi Judit 6 Bab 1 Jaman Jepang Bab 2 Perang kemerdekaan Bab 3 Demokrasi liberal Bab 4 Demokrasi terpimpin Dan bab 5 Orde baru Melalui buku ini Kita melihat perbedaan sejarah Indonesia Jika dibandingkan dengan sejarah-sejarah lainnya Seperti sejarah Eropa Sejarah Amerika Dan sejarah Rusia Kiranya kekhasan itu Juga dimiliki oleh Kebanyakan bangsa-bangsa di Asia Afrika Dan Amerika Selatan Sejarah Indonesia itu Disturb history Sejarah yang terkoyak-koyak oleh kolonialisme Sejarah yang evolusinya Sebagian besar disebabkan oleh Kekuatan luar Sementara itu Sejarah Eropa Dan yang lain itu Tetap utuh Sehingga evolusinya Ditentukan oleh Perkembangan internal Sebagai misal Dalam hal mobilitas sosial Di Indonesia Maupun kelas Bangsawan Kelas Bangsawan pikiran Disebabkan oleh Pendidikan Belanda Sedangkan di Eropa Munculnya Kelas Menengah Dikarenakan Perkembangan Sejarah Eropa sendiri SNI Jilid 5 Mendeskripsikan dengan jelas Bagaimana kolonialisme Telah mengubah Tataan sosial Dan yang Dan tradisional Bahkan sampai Masyarakat paling bawah Masyarakat petani Dari buku SNI di atas Perlu dicatat 3 hal Yaitu Periodisasi konvensional View from within Serta jadi satunya Penjelasan sejarah Prosesual Dan struktural MC Rikos A History of Modern Indonesia Buku ini dimaksudkan Sebagai buku ajar Tentang sejarah Indonesia Dari tahun 1300 Sampai masa kini Sekalipun tidak ditegaskan Periodisasi buku ini Membagi sejarah Indonesia Dengan pramoderen dan modern Atau Hindu-Buddha Dan Islam kolonial Indonesia belum merupakan Satu unit historis Pada masa pramoderen Sedangkan pada masa modern Sejarah Indonesia Sudah menjadi Satu unit historis Oleh karenanya Dalam periodisasinya Karya ikhlas Tersebut Menggunakan ukuran Historical unity Yang berupa Koherensi Atau keterpaduan Dari unit sejarah Sejak kedatangan Islam Indonesia menjadi Satu unit historis Menurut buku ini Ada tiga elemen dasar Yang menjadikan Indonesia Sebagai satu unit historis Ketiganya ialah Adanya keselamaan Proses kultural Dan agama Atau Islamisasi Kesamaan tema sejarah Yaitu hubungan Indonesia Dengan barat Dan kesamaan Historiografi Secara Indonesia Punya sumber yang sama Bahasa-bahasa Indonesia modern Dengan pertimbangan Kesatuan unit historis itu Buku ini memakai Periodisasi yang kronologis Secara Indonesia modern Dibagi ke dalam 6 bab Yaitu Yang pertama The emergence of modern era Yang kedua Struggle for hegemoni 163-1800 Yang ketiga The creation of colonial state 1800-1910 Yang keempat The emergence of the idea of Indonesia 1900-42 Yang kelima The destruction of the colonial state Dan yang keenam Independence of Indonesia Perbedaan pendekatan buku ini Dengan pendekatan SNI Terletak dalam prioritas Mengenai konstruksi Masa lampau SNI Mementingkan explanation Sedangkan buku ini Mementingkan description Keduanya sebenarnya Bersifat komplementer Kita ingin menganjurkan Supaya SNI dan buku ini Menjadi satu paket Dalam mata ajaran pengantar SNI dengan aspek sinkronis Dan buku A history of modern Indonesia Dengan aspek diakronis Dengan cara demikian Maka lengkaplah Konstruksi Masa lampau Kolektif kita Berbeda dengan Periodisasi yang dibicarakan Di atas Dalam secara Indonesia Ada inovasi Mengenai periodisasi Yaitu Penggunaan konsep Braudel Dantang waktu Seperti sudah dikemukakan Ada dua buku Yang menggunakan Konsep waktu Dari Braudel Yaitu Buku Sartono Kartodirjo Pengantar sejarah Indonesia Dari Emporium Sampai Imperium Jilid satu Dan tiga jilid buku Deniz Lombard Nusa Jawa Silang Budaya Pembahasan kedua buku itu Selain soal Periodisasi And siege Akan menyangkut pula Masalah-masalah Historiografi lainnya Yang melekat pada Periodisasi tersebut Sartono Kartodirjo Pengantar sejarah Indonesia Dari Emporium Sampai Imperium Jilid satu Meskipun tidak diterapkan Secara eksplisit Periodisasi dalam buku ini Mengikuti konsep Braudel Tentang waktu Dalam sejarah Selanjutnya Dalam kata pengantar Disebutkan pertama Buku ini adalah Sejarah total Atau sejarah global Sebuah ideal Dalam penulisan sejarah Yang diformulasikan Oleh Braudel Kedua Buku ini bertema Integrasi nasional Tiga Buku ini bermaksud Menggabungkan Sejarah struktural Dengan sejarah prosesual Aspek sinkronis Dan aspek diakronis Mari kita lihat Apakah buku ini Telah menuhi Harapan penulisnya Buku ini Pertama kali Mengemukakan Jaringan Yang membentuk Kerangka Tempat Darah dan daging Sejarah melekat Kerangka itu Konsep geopolitik Pelayaran dan perdagangan Sebelum 1500 Yaitu pada abad 1 Oleh karena itu Secara implisit Periodisasi yang digunakan Oleh konsep Braudel Tentang Waktu geografis Struktur Atau launch durée Selanjutnya Dalam buku ini Konjuktur Dan events Disebut sebagai Struktur atau Sistem dan proses Bahkan Struktur disebut sebagai Sejarah jangka panjang Sedangkan proses sebagai Sejarah jangka pendek Sementara itu Untuk ketiga waktu Sejarah Braudelian itu Kata pengantar Buku ini Menggunakan istilah Makro Mezo Dan mikro Bagaimana dengan Sejarah total Atau sejarah global Dalam buku ini Braudel mengatakan Bahwa sejarah global Tidaklah berarti Ingin menulis Sejarah Indonesia Tetapi Sebagai suatu Keinginan menulis Suatu masalah Sejarah Jauh di luar Batas-batas Permasalahannya Contoh secara total Ialah Monografi Emmanuel Leroy Laude The Pison of Longuedoc 1974 Buku ini Sebenarnya Mengemukakan Fase-fase Pertumbuhan Agraris 1500-1700 The Great Agrarian Cycles Tetapi Kemudian Ia bergerak Lebih jauh Dari sekedar Sejarah Kuantitatif Secara ekonomi Dan secara Sosial Dalam Montalio 1980 Dan Carnival in Romance 1981 Dikemukakannya Juga Masalah Politik Agama Dan mentalitas Penduduk Perkembangan Selanjutnya Dari sejarah Total Juga menggunakan Antropologi Politik Dan secara Naratif Dalam hal ini Kiranya Tidak adil Untuk mengatakan Bahwa buku ini Tidak memenuhi janji Sebab Menurut rencana Buku ini Akan terdiri Dari tiga jilid Argumen Keintegrasi Baru dimulai Argumen yang sama Juga mengenai Tema Interkasi nasional Proses menuju Keintegrasi Baru dimulai Pada awal Abad ke-20 Dan berlanjut Sampai sekarang Sekarang Kita tinggal Mempertimbangkan Apakah keinginan Untuk memadukan Aspek prosesual Atau diakronis Dengan aspek Struktural Atau sinkronis Itu tercapai Kiranya Buku ini Telah mencapai Tujuannya Bahkan ketika Jilidnya Belum lengkap Adanya Dialektika Antara proses Dan struktur Nampak dalam Bab 2 Sampai bab 7 Secara bergantian Kita menyaksikan Struktur atau sistem Dengan proses Dengan kata lain Meskipun buku ini Belum selesai Kita sudah dapat Gambaran yang jelas Tentang dialektika Antara struktur Dan proses Deniz Lombard Nusa Jawa Silang Budaya Jilid 1 2 3 Pembicaraan ini Dipermudah Karena ada Kata pengantar oleh Sastrono Kartodirjo Dalam buku Jilid 1 Demikian juga Tiga tulisan Dari Taufik Abdullah Lombard Lombard Mazab Analis Dan sejarah mentalitas Nusa Jawa Asyumardi Azra Historiografi kontemporer Indonesia Dan Adrian B. Lapian Rusantara Silang Budaya Dalam buku Panggung Sejarah Persembahan Kepada Profesor Dr. Deniz Lombard Para penulis ini Para penulis di atas Mencatat tiga hal Yaitu pertama Periodisasi Braudelian Dari Mazab Analis Kedua Keinginan untuk Menulis sejarah global Dan ketiga Buku itu dimaksudkan Sebagai sejarah mentalitas Buku ini dimulai Dengan bab pengantar Pertimbangan Geohistoris Suatu konsep Sejarah Dari tradisi Perancis Atau dari Mazab Analis Sebagaimana Dirumuskan oleh Fernand Braudel Sejarawan Materialis Non-Maxis Dikatakan bahwa Nusantara terletak Di persilangan Jalan antara Samudera Hindia Dan Samudera Pasifik Tepatnya Antara Teluk Bengala Dan Laut Cina Mengenai Jawa dan Madura Dideskripsikannya Secara lengkap Geologi Geografi Demografi Dan ekonomi Dari Barat Sampai ke Ujung Timur Ia bercerita Tentang gunung Lembah Pantai Hutan Hutan lebat Binatang buas Wayang Dan Mitos Mitos Deskripsinya Bergerak dari Catatan-catatan Perjalanan abad Ke 17 Sampai hasil Sastra Kontemporer Ketika Mendeskripsikan Kemiskinan di Blora Misalnya Tidak lupa Disinggung bahwa Orang bisa membaca Buku Pramudia Anantator Cerita dari Blora Biasanya Pembaca buku sejarah Akan disuguhi Fakta-fakta kering Tetapi Membaca buku ini Bahkan ketika Mestinya fakta-fakta itu kering Pembacaannya terasa segar Menyenangkan Dan memikat Itulah Panggung tempat sejarah Bermain Setting material Tempat siklus Dan peristiwa berlangsung Ada pendekatan yang unik Dalam periodisasi Yaitu Pembalikan urutan Periodisasi yang biasa Akan berjalan berurutan Kuna Tengah Modern Hindu-Buddha Islam Barat Tetapi dalam buku itu Dimulai dengan waktu Yang paling dekat Jadi Pembaratan Dalam jilid 1 Islamisasi jilid 2 Dan Indianisasi jilid 3 Pembalikan semacam itu Seperti teknik Flashback Dalam film Penonton disuguhi Cerita saat ini Kemudian diajak Menoleh ke belakang Dari luar Buku yang luar biasa itu Terbit di Perancis Yang diterjemahkan Kedalam bahasa-bahasa Barat dan Timur Teknik flashback itu Pasti efektif Sebab memang Demikianlah Orang-orang non-Indonesia Melihat Jawa Sekarang Lalu dilihat Masa lalunya Tetapi Pasti tidak demikian Bagi orang Indonesia sendiri Ketiga tradisi itu Barat Islam Hindu-Buddha Adalah living traditions Jadi Dibolak-balik Sama saja keadaannya Karena itu Pertanyaannya Kenapa harus dibalik Sebagai sejarah total Dan sekaligus Sejarah mentalitas Buku ini Sangat komprehensif Sistematikanya Mengejutkan Mengejutkan Tidak terduga Sejarah total lombat Tidak ideografis Tidak juga sinkronis Bahkan tidak memakai Sistematika yang lazim Sejarahnya Hanya setia Kepada fakta Dan interpretasi Tidak membicarakan Kronologi Tidak mendeskripsikan Peristiwa Tidak menjelaskan Sistem atau struktur Mari kita lihat Bagaimana Historiografi Buku ini Melalui sampling Yaitu Jilid 1 Batas-batas Pembaratan Sejarah yang lebih Faktual kita temukan Dalam bab 1 Tanah-tanah Kolonisasi Dan bab 2 Golongan-golongan Yang terpengaruh Barat Kita mengharapkan Isi bab 1 Begini Perang-perang yang dilakukan VOC Kerajaan-kerajaan Lokal jatuh Kebijakan India Belanda Terhadap tanah Jajahan Dan jatuhnya Kekuasaan Belanda Tapi tidak Bab ini Memang dimulai Dari datanya VOC Diteruskan Pemerintah India Belanda Tetapi kemudian Melesat ke jaman Jepang Kemerdekaan Pemberontakan daerah Sampai Orde Baru Demikian juga Bab 2 Membicarakan Pengaruh Barat Sampai Orde Baru Pendek kata Cara penulisan Sejarah itu Atau jejak panjang Dan komprehensif Hanya mungkin Dilakukan oleh Orang dengan Otoritas tinggi Sejarah yang Lebih interpretif Dalam jilid 1 Ditunjukkan Dalam bab 3 Yaitu Kerumitan Warisan Konseptual Bab 4 Kebimbangan Dalam estetika Dan bab 5 Peralihan Budaya Atau penolakan Mengenai Pembaratan Penutup jilid ini Diantaranya Mengatakan bahwa Politik Berdikari Yang berhasil Mencegah Pembaratan Telah jatuh Dan para pengikut Lekra Yang ingin Kembali Ke sumber-sumber Timur Diburu Dan ditahan Rupanya Sejarah mentalitas Lombard Lebih Mengedapankan Interpretasi Daripada fakta Misalnya Benarkah mentalitas Soekarno Pada anti Barat Apakah demokrasi Terpimpin itu Khas timur Benarkah Lekra ingin Kembali ke sumber Timur Apakah realisme Sosialis Itu timur Dalam kata Pengantar Satono Kartodirjo Menyebut Buku ini Sosial Pada hemat kami Buku ini Justru mengagumkan Bila disebut Novelistik Karena subjektivitas Yang menonjol Menabrak Konvensi akademis Dan imajinasi Historis Yang luar biasa Pekatnya Selanjutnya Ada Periodisasi panjang Dengan tema khusus Yang tidak bermaksud Komprehensif Periodisasi panjang Diperlukan Untuk menjelaskan Tema Dalam buku Buku-buku itu Adalah Buku Majelis Umat Islam Sejarah Umat Islam Dan buku Parakitri Tesimbolon Menjadi Indonesia Buku 1 Kedua buku Mempunyai tema Yang hampir sama Dan saling mendukung Dalam kata Pengantar buku MUI Mengatakan bahwa Buku Sejarah Umat Islam Bertemakan Integrasi Umat Kedalam Bangsa Sedangkan buku Parakitri Tesimbolon Bertema Integrasi Bangsa Dalam Skapur Siri Jakob Utama Mengatakan bahwa Buku ini Dimaksudkan sebagai Usaha ke arah Nation Building Sementara itu Pengantar yang ditulis P. Swantoro Mengatakan bahwa Integrasi bangsa Adalah ideologi Tapi Proses sosial Kedua buku itu Mempunyai persamaan Dan perbedaan Keduanya adalah Memakai istilah Michael Foucault Secara tentang Positive Unconscious Struktur Pikiran dalam Yang muncul Di permukaan Perbedaannya Bagi umat Struktur itu Berdasar nilai Sedangkan bagi bangsa Struktur itu Berdasarkan sejarah MUI Sejarah Umat Islam Tidak ada yang istimewa Dalam historiografi Semua Deskripsi Dan penjelasan Berdasar Set History Sehingga Substansinya Mudah diketahui Umum Berturut-turut Adalah Perdagangan Dan pelayaran Penyebaran Islam Pekerjaan-pekerjaan Islam Agama Dan budaya Islam Dan penetrasi kolonial Kemudian Kebijakan kolonial Kebangkitan nasional Zaman Jepang Perang kemerdekaan Orde lama Dan orde baru Kistimewaan Buku itu Terletak Dalam ideologi Buku Yang dapat Menjadi dokumen Sejarah Yang sangat berharga Seperti diketahui Buku itu Ditulis Pada masa Orde baru Karena Setiap Generasi Dapat Menulis Kembali Sejarahnya Sendiri Buku itu Adalah Pemahaman Sejarah Generasi Itu Oleh karenanya Hal yang menarik Yalah Produk sejarah Yang panjang Itu Mengantar Pada Filosofat Sejarah Yang ada Di pengantar Buku Keletapan Buku Mengenai Integrasi Umat Kedalam Bangsa Pada Bab Sebelas Dan Kebijakan Kebijakan Strategis Yang ada Di penutup Bab 12 Sejarah Digambarkan Oleh pengantar Buku Sebagai Sunatullah Berlakunya Kehendak Dan Kewasaan Tuhan Dan Historiografi Adalah Catatan Tentang Sunatullah Itu Kemudian Dapat Dibaca Dari Bab 11 Bahwa Sunatullah Menetapkan Bahwa Umat Islam Indonesia Harus Berintegrasi Kedalam Bangsa Indonesia Meskipun Akan Selalu Terdapat Ketegangan Antara Unsur Historis Dan Non Historis Nilai Dan Kenyataan Ada pun Kebijakan-kebijakan Strategis Tergantung Pada Bab 12 Yang Berisi Amanat Sejarah Umat Islam Yaitu Penerimaan Pancasila Oleh Umat Islam 1945 Rupanya Dengan Periode-periode Sejarah Yang Panjang Itu Buku Ini Hanya Ingin Mengatakan Bahwa Pancasila Adalah Keharusan Sejarah Sunatullah Bagi Umat Islam Indonesia Para kitrit Disimbolon Menjadi Indonesia Buku Pertama Buku Ini Direcanakan Terdiri Dari Tiga Jilid Masing-masing Akar Kebangsaan Indonesia Pada Buku Satu Melacak Peristiwa-peristiwa Bersejarah Pada Buku Dua Dan Mewujudnya Negara Indonesia Buku Tiga Sejak 1945 Sampai Sekarang Buku Meskipun Belum Lengkap Dengan Periode Panjang Ini Membuktikan Bahwa Ilmu Sejarah Itu Terbuka Tidak Perlu Ditulis Oleh Sejarawan Atau Beri Jasa Sejarah Dapat Ditulis Oleh Siapa Saja Lebih Lebih Oleh Jurnalis Dengan Perhatian Besar Kepada Sejarah Sebagai Bukan Sejarawan Penulisnya Mengikuti Saja Periode Sasi Dari Aset History Sejarah Yang Diakronis Yang Menekankan Proses Tema Politik Yang Jelas Itu Integrasi Bangsa Di permukaan Nampak Memudahkan Menyusun Buku Tebal Ini Namun Di bawah Permukaan Penulisnya Sangat Serius Dengan Pekerjaannya Penulisnya Menunjukkan Penguasaan Proses Sejarah Yang Luar Biasa Maka Bagi Mereka Yang Ingin Perdalam Salah Satu Topik Dapat Melihat Catatan Yang Lebih Terinci Dan Lebih Kita Sudah Mencerahkan Periodisasi Sejarah Yang Panjang Baik Dari Buku Ajar Dari Sejarah Model Analys Maupun Dari Satu Aspek Sejarah Bolehkah Dibuat Periodisasi Bila Waktunya Pendek Dan Hanya Tentang Sejarah Sub Aspek Tentu Seperti Sejarah Asastra Sejarah Seni Lupa Sejarah Buruh Sejarah Notariat Sejarah Parpol Sejarah Ormas Dan Sebagainya Kunta Wijoyo Periodisasi Sejarah Kesadaran Keagamaan Umat Islam Indonesia Mitos Ideologi Dan Ilmu Dalam Periodisasi Pendek Mengenai Sub Aspek Sejarah Itu Penulis Ingin Memukakan Evolusi Kesadaran Sebut Saja Positive Unconscious Kedalam Tiga Perode Berturut Yaitu Kesadaran Mistis Kesadaran Ideologis Dan Kesadaran Ilminya Periodisasi Dimulai Pada Abad Ke 19 Sampai Tahun 2000 Perode Mitos Terjadi Ketika Umat Berfikir Bahwa Seorang Pemimpin Atau Imam Mahdi Ratu Adil Akan Membebaskan Mereka Dari Ketidak Adilan Perode Ideologi Terjadi Ketika Umat Menganggap Bahwa Ideologi Politik Akan Membawa Mereka Kepada Kemenangan Perode Ilmu Dicapai Ketika Umat Percaya Bahwa Jalan Ilmu Atau Rasionalitas Objektivitas Inklusivitas Akan Mengangkat Mereka Dari Keterpurukan Menjadikan Islam Sebagai Rahmat Untuk Seluruh Manusia Jadi Kita Dapat Membuat Periodisasi Dengan Waktu Pendek Misalnya Mengenai Korupsi Dari Satu Rezim Politik Ke Rezim Yang Lain Sejak 1945 Sampai 2003 Korupsi Di Indonesia Orde Lama Orde Baru Dan Pendek Itu Selalu Bisa Dibuat Ingat Periodisasi Ialah Satu Bentuk Penjelasan Sejarah